Intro Di sebuah planet misterius, seorang tentara bayaran dan sekelompok pembunuh berdarah dingin lainnya terjebak di planet yang tidak dikenal. Generasi alien baru mengejar manusia di hutan lebat, mereka dijadikan buruan oleh para makhluk asing itu. Kelompok tersebut harus bekerjasama untuk bertahan hidup atau menjadi piala terbaru dari para pemburu antar galaksi yang menakutkan. Dan makhluk itu dinamakan Predator. Sang pemburu makhluk di seluruh galaksi yang sedang mencari lawan tangguh untuk dijadikan tropi sebagai bukti bahwa mereka tidak terkalahkan. Dan sekarang saatnya siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang terjun bebas dengan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, dia terbangun dan melihat dirinya berada di atas langit. Mencoba untuk membuka parasutnya, namun alat itu tidak berfungsi. Setelah jarak semakin mendekati permukaan, sensornya aktif dan parasutnya bisa terbuka. Tapi pendaratannya tidak semulus yang diharapkan. Meski begitu, dia bisa mendarat dengan selamat. Royce adalah salah satu pasukan khusus Amerika Serikat menerat di sebuah hutan yang misterius dan aneh. Tidak hanya Royce saja, ada orang lain yang bernama Susilio berhasil sama, menerat dengan tidak mulus di permukaan, langsung mendodongkan senjatanya. Secara mengejutkan, ada lagi orang lain yang terjatuh ke permukaan, namun naasnya dia menerat dengan tanpa parasut sehingga dia tewas saat itu juga. Tiba-tiba saja, mereka dihujani dengan tembakan mesin gun dari arah lain. Royce berusaha mencari cara untuk mendatangi sumber tembakan tersebut dengan memutar jalan ke arah orang yang menembak. Setelah ditemukannya orang itu, Royce meminta untuk berhenti menembak karena mereka bukanlah musuh. Nikolai juga merupakan tentara pasukan khusus asal Rusia. Mereka bertiga belum mengetahui sesuatu kenapa mereka bisa berada di tempat tersebut. Royce melihat satu perempuan yang sama seperti mereka, pasukan khusus penembak itu bernama Isabel. Mereka menunggu hutan ini mirip dengan hutan Amazon, namun keadaan hawa di hutan itu tidak dingin dan juga tidak panas, berbeda dari hutan lainnya yang mempunyai iklim yang beragam. Isabel juga menemukan dua parasut lagi yang jatuh ke hutan itu setelah akan memeriksa. Ada juga anggota Yakuza, yaitu Hanzo. Ada dua orang yang sedang berkelahi. Salah satu dari mereka merupakan narapidana agen FBI, yaitu Stan. Dan satu lagi tentara pasukan khusus berani mati, yaitu Mombasa. Tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan pria lain yang meminta tolong karena tersangkut di atas pohon. Pria yang satu ini berbeda dari mereka, bukan agen khusus, bukan seorang fotografer yang dikuasai simbiot Venom ataupun pihak keamanan lainnya. Dia hanya seorang dokter biasa yang tidak sengaja terjebak oleh sesuatu saat dia sedang berangkat untuk bekerja dan dia bernama Edwin. Luka Pria yang sangat tangguh, pantas mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah diperjuangkan seperti memburu makhluk yang berbahaya dan tangguh. Nikolai mempunyai pemikiran bahwa ini merupakan sebuah ujian bagi para petarung yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Ini juga bukan mengenai bahan percobaan para ilmuwan. Karena jika memang mereka dijadikan sebagai bahan tes uji coba atau serum, maka mereka akan merasakan dampak seperti kehilangan kesadaran dan hilang pengelihatan sejak mereka berada di sana dari tadi. Mungkin ini menyangkut hidup dan mati bagi para prajurit karena dilihat dari status masing-masing mereka sedang berada di medan perang, sementara Stan adalah penara pidana yang akan dihukum mati. Maka tempat itu memang dihususkan untuk mereka yang sedang dalam keadaan yang mungkin membunuh mereka. Namun, itu bukan hal yang harus difikirkan karena saat ini mereka harus mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Hutan itu dipenuhi dengan tanaman aneh yang mempunyai racun untuk melempuhkan makhluk apapun. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan ada lokasi mirip dengan sungai. Royce mempunyai rencana untuk mencari dataran tinggi agar bisa diketahui di mana mereka berada. Mereka harus tetap bersama dan menjaga diri meskipun belum mengenal satu sama lain. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti rencana Royce. Namun, yang aneh dari tempat itu adalah tidak ditemukannya titik temu antara jalur manapun barat maupun selatan. Dan juga matahari yang tidak pernah sekalipun bergerak saat mereka tiba di sana. Diperkirakan dengan dilihat dari anggota lainnya, ada seorang pengedar Meksiko, tentara Rusia, pasukan berani mati, narapidana FBI, dan Isabea Penemak Jitu. Dan Royce adalah seorang tentara bayaran pasukan khusus. Mereka adalah orang yang terpilih karena mempunyai tingkat kemampuan di atas rata-rata. Jadi, untuk menjawab teka-teki ini, mereka harus terus menyusuri hutan itu sampai ditemukan benang merahnya. Perjalanan terhenti dengan ditemukannya kandang besi yang diduga suatu makhluk tadinya berada di kandang tersebut. Hanzo memeriksa kandang itu, sementara yang lain bersiap jika ada serangan dari sesuatu. Ketika dibuka, tidak ada satupun makhluk, hanya serangga aneh biasa. Mereka menduga bahwa itu kandang manusia sama seperti mereka, namun jika dilihat dari bentuknya, kandang itu dibuat khusus untuk makhluk besar berbeda dengan manusia. Dan beberapa kandang lain juga berada di sana dengan keadaan terbuka. Perjalanan pun dilanjutkan, belum ditemukan lagi sesuatu yang berhubungan dengan kandang atau yang lainnya. Sampai di suatu tempat, tiba-tiba... Mereka terperangkap di sebuah tempat yang penuh dengan jebakan, dihujani dengan duri kayu dan Isabel hampir saja terperosok masuk ke dalam lubang jebakan yang penuh dengan duri. Namun, Royce berhasil menyelamatkannya, sementara yang lain berusaha menghindar dari banyaknya duri kayu yang berjatuhan dan perangkap lainnya. Isabel memiliki sesuatu yang hilang begitu saja. Ternyata, jebakan itu dibuat oleh orang yang pertama berada di sana. Jika dilihat dari mayat korban, usianya mungkin sudah hampir 3 minggu. Jebakan yang dibuat orang itu dibuat bukan untuk menyebak manusia, namun dibuat untuk sesuatu yang lebih besar dari manusia jika dilihat dari bentuk jebakan yang 5 kali lebih besar dari korbannya. Sempat menembak ke segala arah, namun disitulah pertahanan terakhirnya sampai ada sesuatu yang berhasil melewati perangkapnya dan membunuhnya. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, Mombasa merasakan ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dan benar saja, sebuah sensor yang sedang mengintai mereka, namun keberadaannya tidak terlihat. Sensor itu menunjukkan hawa-hak panas dari makhluk lain seperti manusia sampai pada akhirnya mereka melihat sesuatu di ujung bukit, yaitu pemandangan yang tidak biasa terlihat di atas langit beberapa planet yang terlihat sangat jelas, membuat mereka tidak percaya dengan semua itu. Kalau mereka sebenarnya berada di sebuah planet misterius, jauh dari tempat asa mereka, yaitu bumi. Sten dan Mombasa kembali cekcok karena Sten sempat putus asa dengan tidak mempunyai senjata kecuali pisau. Namun tidak lama kemudian, suasana berubah menjadi hening seperti ada sesuatu yang sedang mengarah ke arah mereka dan... Dua makhluk aneh memiliki tanduk yang sangat banyak mengarah ke posisi mereka. Karena sudah siap dengan sesuatu yang akan datang, mereka langsung menghujani dengan tembakan dan berhasil membunuh makhluk itu. Namun ternyata jumlah mereka tidak hanya satu. Sementara Edwin dan Sten karena mereka tidak mempunyai senjata, mereka kabur dengan dikejar oleh makhluk-makhluk itu yang muncul dari arah lain. Isabel berhasil membunuh satu makhluk dan bisa menyelamatkan Edwin dari kejaran. Makhluk lain sedang mengarah ke lokasi mereka bersiap untuk menyerang. Karena peluru snipernya sudah kosong, Isabel menembak dengan pistol tetapi tidak berdampak kepada makhluk itu. Dia mencoba mengakhir hidupnya, namun tiba-tiba saja makhluk itu menghentikan serangannya karena mendengar suara peluit seolah-olah mereka dipanggil untuk kembali. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengisi ulang peluru dan mengamati makhluk tersebut. Ternyata dari dugaan Royce, mereka sedang diburu oleh sesuatu. Karena tujuan pertama mereka berada di situ adalah untuk diburu. Planet yang saat ini mereka pijak merupakan planet entitas asing yang sedang mengasah kemampuan mereka. Dan sekarang mereka masuk ke dalam perburuan. Seperti halnya Royce menjalankan tugasnya yaitu seorang pemburu, para pemburu akan melepaskan anjing pelacak sebagai pengalihan agar mereka terpisah satu sama lain dan si pemburu bisa menangkap buruannya satu persatu. Dengan tidak disadari, mereka kehilangan seseorang yaitu Susilo. Terdengar suaranya meminta tolong dari kejauhan. Mereka langsung memeriksa sumber suara itu dan ditemukanlah Susilo yang sudah tidak berdaya. Seperti yang dilakukan oleh membasah di misinya, mereka menangkap satu korban buat mereka kesakitan sehingga yang lain terpancing. Siapkan jebakan dan yang memburu akan mengamati lalu kemudian mereka dihabisi satu persatu. Untuk menyakinkan itu jebakan atau bukan, Royce melemparkan benda ke arah Susilo dan benar saja ada jebakan yang siap menghabisi mereka. Kemudian mereka meninggalkan Susilo. Dengan tidak ingin membuat Susilo menderita, Isabel membantu mengakhiri hidupnya. Yang perlu dilakukan saat ini adalah mengikuti jejak anjing pelacak agar bisa menemukan sarang dan bisa mengetahui apa yang sedang memburu. Setelah mengikuti jejak anjing pelacak, mereka menemukan sebuah tempat yang ternyata ada banyak sekali mayat makhluk lain selain manusia yang sudah dikuliti dan digantung. Bahkan ada makhluk lain yang masih hidup yang ternyata itu adalah predator. Tidak tahu lagi harus berbuat apa, Royce tiba-tiba menghilang begitu saja dan... Mombasa ditusuk dengan beberapa tombak besi oleh makhluk yang tidak terlihat. Royce kemudian muncul dan langsung menembak makhluk itu. Begitu juga Nikolai dan yang lain langsung menghujani dengan tembakan. Royce melihat sesuatu yang tidak terlihat, memiliki mata yang bercahaya langsung memberikan aba-aba untuk kabur dari tempat itu. Nikolai sempat terkena tembakan, untung saja hanya senjatanya yang terkena tembakan dan berhasil kabur. Makhluk itu mempunyai senjata canggih dengan laser dan menemakan proyektir berupa cahaya, membuat mereka kewalahan dan terjatuh ke dasar air terjun. Makhluk itu mempunyai item conceal sehingga tidak bisa terlihat oleh makhluk lain. Akhirnya dia menampakkan wujud aslinya. Ternyata inilah yang dinamakan predator pemburu yang dijuluki Tribal Warrior, yaitu Scout Predator, Tracker Predator, dan pemimpin mereka yaitu Berseker Predator. Sedangkan yang diikat di tihang tadi adalah Klasik Predator. Kini Royce bisa tahu apa yang sedang memburu mereka dengan bentuk yang berbeda dengan manusia, alat yang sangat canggih dengan proyektir penghancurnya. Meskipun perbuatannya itu menghilangkan nyawa dan menjadikan mereka umpan, namun itu bisa terbayar karena mereka sudah tahu Predator lah yang sedang memburu mereka. Tapi Isabel mempunyai sesuatu yang belum diketahui yang lain tentang Predator tersebut. Diketahui pada tahun 1987, yang kita tahu film pertama Predator yang diperankan oleh Arnold, ada pasukan khusus yang ditugaskan menyelamatkan tawanan dengan dibantu oleh satu agen CIA di sebuah hutan. Namun mereka pun tewas satu persatu oleh makhluk yang sama yaitu Predator. Dengan alat yang canggih, bio helmet yang mereka gunakan bisa melihat hawa panas makhluk lain, dan tentunya beberapa alat canggih lainnya yang sudah mereka lihat tadi. Tetapi hanya tersisa satu orang yang selamat dan berhasil membunuh Predator itu dengan berkelamu fasil menggunakan lumpur yaitu KK Arnold. Jika ada yang bisa membunuh Predator itu, seharusnya mereka juga bisa. Dan rencana kali ini, Royce akan membuat sebuah perangkap, sedangkan yang lain akan menjadi pengalih perhatian, langsung menghujani dengan tembakan. Singkatnya selesai membuat sebuah perangkap, Isabel menemukan sebuah makhluk yang tidak masuk dari jangkauan, mungkin makhluk itu tahu ada perangkap di sana. Royce langsung meminta Edwin untuk menjadi umpan agar Edwin bisa berguna sekali saja. Edwin langsung masuk ke dalam hutan dan dikejar oleh makhluk lain. Sementara Isabel sudah siap dengan dibidikannya, karena jangkauan sudah pas dia berhasil menembak makhluk itu. Makhluk ini sangat berbeda dengan Predator. Mungkin dia berasal dari planet lain dan ternyata memang benar. Makhluk ini pun dijadikan buruan Predator karena kandang yang mereka temukan merupakan kandang makhluk ini. Ternyata tembakan Isabel meleset. Lantas siapa yang sudah menembak makhluk itu? Ternyata ada satu lagi Predator yang sudah berada di belakang Royce. Langsung menampakkan diri. Tidak disangka itu adalah seorang manusia yang memakai alat Predator dan dia adalah Nolan. Mereka menuju ke tempat persembunyian Nolan di salah satu bangkai pesawat asing. Meskipun mesinnya sudah tidak bisa dipakai, namun pesawat itu masih memiliki sumber daya yang cukup untuk menerangi seluruh pesawat. Nolan adalah seorang kavaleri udara dan nasibnya sama seperti mereka. Bahkan jauh sebelum mereka. Dia sudah hidup dan bertahan di planet itu selama 10 tahun lamanya. Cara dia bisa bertahan hidup adalah dengan memanfaatkan alam. Diketahui Predator yang mereka lihat itu jenis yang berbeda dari Predator yang diikat di tiang. Ibarat anjing dan serigala. Mereka sang pemburu menghabisi sesama mereka karena berbeda jenis atau kelas masing-masing. Para Predator membawa makhluk dari planet lain, contohnya manusia untuk dijadikan bahan buruan dan untuk mengasah kemampuan mereka. Dan mereka para Predator juga bisa belajar dari semua makhluk yang ada di galaksi untuk meningkatkan teknologi dan kemampuan. Agar menjadi makhluk yang terkuat di galaksi. Mereka datang ke planet itu selalu dengan 3 anggota. Tracker atau pelacak, scout si petunjuk jalan dan berseker yang menjadi eksekusi akhir untuk melengkapi pemburuan mereka. Ada pesawat Predator yang ditinggalkan di dekat camp yang sudah mereka lihat yaitu tempat digantungnya para korban. Maka Royce berencana memakai pesawat itu untuk pergi dari planet tersebut. Saat semua sedang beristirahat, muncul asap beracun memenuhi tempat itu dan ternyata selama ini Nolan merupakan seorang kanibal. Maka dari itu dia bisa bertahan hidup dengan membawa manusia, membunuhnya dan kemudian memakan dagingnya. Royce menggunakan senjatanya untuk membuka pintu, namun niat Royce adalah sengaja agar posisi mereka bisa diketahui oleh Predator. Dan benar saja, tracker Predator yang berada di bawah pesawat mengetahui keberadaan mereka dari sumber panas yang dibuat oleh Nolan. Mereka bersiap untuk acaman yang akan datang dengan mengumpulkan persenjataan. Nolan berhasil dibunuh oleh si tracker Predator dan Predator itu segera menuju Royce CS. Di sana, ten yang dari tadi menedang pintu dikejutkan oleh sesuatu yang merusak pintu tersebut. Setelah diperiksa, tidak ada sesuatu di luar sana. Itu merupakan kesempatan mereka untuk keluar dan meninggalkan tempat tersebut. Edwin sempat tertinggal dari kawanan dan nyasar di tempat lain menggunakan flare sebagai pencahayaan. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan, hanya segedar memastikan karena hawa di sana sangat mencurigakan. Bersamaan dengan itu, mereka berpapasan dengan Edwin di ruang sebelah. Dengan tidak adanya kesempatan untuk menolong, pada akhirnya dengan terpaksa mereka meninggalkan Edwin dengan mencurigai ada sesuatu yang sedang menguasinya. Dan benar saja, tracker Predator sudah berada di depan komuknya. Namun, tiba-tiba Nikolai datang langsung menembak si Predator dan mereka pun berhasil melarikan diri. Tetapi Nikolai berhasil ditembak oleh si Predator itu, membuatnya berhasil ditangkap dan ternyata Nikolai sudah mempersiapkan Sivor di tubuhnya, langsung menghancurkan seluruh tempat itu. Dengan perasaan bangga karena berhasil membunuh si Predator, Stan sangat kegirangan sampai-sampai mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Namun, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada berseker Predator yang sudah memidiknya dan menembaknya. Kemudian, bidikan diarahkan kepada Royce yang sudah pasrah dengan keadaan. Namun, beruntung Stan memakai rompi antitembakan milik si Predator yang diambilnya dari tempat Nolan sehingga dia bisa menyelamatkan Royce dan akan membuka celah untuk Royce CS melarikan diri dari kejaran si berseker Predator. Namun, tentu saja dengan mudah berseker Predator bisa membunuh Stan dan mengambil tongkolaknya untuknya, tropinya, sebagai bukti bahwa dia si petarung yang sesungguhnya. Perjalanan terhenti karena Hanzo bisa merasakan hawa pembunuh yang sangat kuat yang sudah berada di belakang. Meminta mereka melanjutkan perjalanan, sementara dia akan menghadapi scout Predator dengan samurai yang juga dia dapat di tempat Nolan. Dengan gaya ha-samurai ala Jepang dan dengan status sebagai anggota Yakuza, Hanzo tidak takut dan tidak akan mundur atas nama umat manusia, Baraya Nebika Binasa. Dengan kemampuan masing-masing, pertarungan berlangsung sengit, tidak ada yang menang atau kalah. Hanzo dan scout Predator tewas dengan kehormatan sebagai petarung sejati. Sementara Royce dan kawan-kawan masih berusaha berlari dan berlari. Sampai suatu ketika, Edwin terperangkap oleh jebakan yang sengaja dibuat untuk menumpuhkan korbannya. Karena akan menjadi beban saja, Royce berniat meninggalkan Edwin. Sementara Isabel akan tetap membawa Edwin, meskipun Royce tidak mempedulikan mereka. Royce berniat mendatangi Predator jadwal di kem waktu itu, dia akan membebaskan si Predator tersebut agar bisa membawanya ke pesawat Predator untuk pergi meninggalkan planet tersebut. Dengan menggunakan isarat agar si Predator mengerti sempat akan diserang si Predator itu, namun tampaknya Royce tidak dianggap sebagai ancaman. Kemudian si Predator menunjukkan map dengan menandai titik akhir dari pesawatnya, yaitu menuju planet bumi. Kembali ke Isabel dan Edwin yang sedang berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka terperangkap jebakan jaring besi dan berseker Predator datang untuk membawa mereka ke kemnya untuk dieksekusi. Di sana berseker melihat Predator jadwal dan Royce sedang dalam misi menerbangkan pesawat. Pertarungan dimulai antara Predator pemuru dan Predator jadwal. Royce mengambil kesempatan itu menuju ke pesawat yang sudah hampir lepas landas. Meskipun terkena serangan dari si Predator klasik, berseker masih tetap bisa bertahan dengan kemampuan yang sangat jauh berbeda. Berseker menunjukkan wujud aslinya yang sangat berbeda dari golongan Predator lain. Pada akhirnya, berseker Predator memenangkan pertarungan dengan sekaligus memenggal kepala si Predator klasik. Royce sudah sampai di pesawat dan saatnya untuk bergegas menuju tak terbatas dan meninggalkan planet tersebut. Melihat pesawat yang sudah lepas landas, berseker bergegas untuk menggapai pesawat. Namun dia sengaja menengkat agar bisa menengkati jangkauan sinyal bom yang sudah dipersiapkan. Dan dia langsung meledakan pesawat itu. Sementara di dalam lubang, Edwin dan Isabel meratapi nasibnya karena tidak ada lagi ide untuk keluar dari sana. Ternyata selama ini, Edwin adalah seorang dokter psikopat yang tidak diketahui oleh semua orang. Dia memiliki gangguan psikis yang menganggap dirinya adalah seorang makhluk mengerikan layaknya Predator. Dengan menggunakan pisau yang sudah tercampur dengan racun tanaman waktu itu, menyayat syarap di bagian leher Isabel dan Isabel pun lumpuh. Dia tidak menyangka Edwin berbuat seperti itu dan alibinya berhasil mengelabui Royce dan kawan-kawan. Namun tidak disangka, Royce datang langsung mengeluarkan mereka berdua. Edwin terus saja beralibi agar perbuatannya kepada Isabel tidak diketahui Royce. Namun Royce hanya fokus kepada Isabel. Ketika Edwin juga akan menyerang Royce dengan cepat, Royce menusuk Edwin. Royce menemukan Edwin dan langsung menusuknya. Ternyata Royce sudah memasang bom di tubuh Edwin dan terjadilah ledakan. Royce sudah bersiap dengan melumuri seluruh badannya dengan lumpur. Berseker tidak bisa melihat keberadaan Royce karena api yang begitu besar ditambah sensor di helmnya rusak akibat ledakan tadi. Royce terus mengalihkan perhatian si berseker di balik kabaran api beberapa serangan berhasil mengenai si Predator. Dengan kesempatan itu, Royce berusaha bersembunyi di balik pepohonan. Namun Predator itu mengalihkan sensor ke detak jantung dan ditemukanlah keberadaan Royce. Isabel yang berusaha bangkit mencoba meraih senjatanya untuk membantu Royce karena Royce sudah hampir kehabisan ide dan tenaga. Ditambah dia terus menerima pukulan demi pukulan dari makhluk tersebut. Namun Isabel tetap berusaha memidiknya. Dirasa sudah pas mengenai target, satu tembakan pas mengenai bagian dada si Predator. Namun makhluk itu sempat berhasil melukai Isabel dengan pisaunya. Dengan sisa tenaga, Royce menyerang kembali si Predator dengan membabi buta dan pada akhirnya dia bisa mengalahkan makhluk itu dengan memotong tangan dan kelapanya. Pada akhirnya, mereka melihat beberapa pelasut turun dari langit. Itu artinya, petualangan mereka akan berlanjut untuk bisa keluar dari planet tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa, tetap sumringah meski hidup tidak secerah yang diinginkan. Tetap jaya walau hidup sedang berana. Saya dan kru yang bertugas undur pamit. Wassalam. Terima kasih telah menonton!